Baik menanggapi terkait dengan beberapa tokoh yang sebelumnya sangat tidak menginginkan Anis turun kelas Yang sebelumnya jadi Pilpres, jadi calon presiden kemudian turun Kastala bahasa mereka itu Untuk ikut dalam Pilgub di KAI Jakarta Tapi akhirnya setelah melihat situasi yang sangat dinamis ini Akhirnya para tokoh seperti Revli Harun, saya yakin juga Rocky Gerung Ketika ada putusan MA yang kemungkinan akan menguntungkan putra presiden yaitu Kaisang Pangarep Tentunya dari Rocky kemudian Revli Harun juga akan melawan hal-hal seperti itu Yang penting ada kata-kata begini, yang penting jangan Jokowi lagi gitu Kita harus menghancurkan dinasti Jokowi Itu yang mungkin keluar dari para tokoh yang sebelumnya sempat menginginkan Anis tidak tampil dalam Pilgub DKI Jakarta 2020 Yang kedua adalah begini, para pendukung ini yang dulunya mendukung Anis Entah itu Capres dan juga di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu Ini tentunya harus bersatu padu Karena begini, kepada siapa lagi para oposisi yang sebelumnya tentu yang mendukung Anis itu Salah satunya tentu akan beroposisi kepada pemerintah yang tidak suka dengan kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut Tentu kepada siapa lagi? Para oposite-oposite tersebut akan menitipkan suaranya Menitipkan aspirasinya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut Kecuali kepada Anis Tidak mungkin kalau bahasa dalam sejarah samurai itu Ronin-ronin ini yang dulunya mendukung Anis kemudian Anis kalah Lalu dia memutuskan diri tidak mendukung Anis di Pilgub Itu menurut saya sangat salah Harusnya, harusnya ini mereka itu kembali bersatu padu Mendukung Anis Baswidan Agar bisa nantinya itu Paling tidak ada kontrol kemudian ada perimbangan dari Anis Baswidan Ketika nanti kebijakan-kebijakan entah nanti Prabowo Entah itu Gibran yang tidak pro rakyat Kemudian diimbangi kita bisa bandingkan dengan program Anis ketika nanti Menjadi Pilgub, menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 Jadi nanti kita bisa membandingkan bahwa Anis Baswidan ini sangat pro rakyat Kemudian benar-benar membangun Tidak bagi-bagi jabatan Ya, itulah yang harus diperhatikan oleh para pendukung Anis Baswidan Yang ketiga, kita harus sadari bahwa dalam partai Dalam pemilihan di Indonesia itu Calon itu tidak bisa terhindar dari lopi-lopi Apalagi Anis Baswidan Dia tidak punya partai Kemudian dia hanya punya elektabilitas Tidak punya uang Itu pasti dia akan ada lopi-lopi Makanya dari itu penting bagi kita untuk mengontrol Relawan-relawan nanti juga ikut bersatu padu Bagaimana supaya nanti ketika Anis Baswidan Akhirnya dicalonkan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Itu minim dana Minim dana yang keluar Kemudian benar-benar dia tidak mengeluarkan dana Tidak ada deal-deal yang mengharuskan ia keluar uang banyak Makanya dari relawan sendiri memang harus Memperkuat secara kantong Kemudian secara jaringan benar-benar dioptimalkan untuk pemenangan Anis Baswidan Yang keempat adalah bahwa perlu diketahui oleh para pendukung Anis Baswidan di Pilgub nanti Seumama Anis jadi maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 Dipastikan jika anak presiden bernama Kaisang itu nantinya akan maju di dalam Pilgub DKI Jakarta itu Maka pasti ayahnya akan kembali mengeluarkan ataupun ngecor Bahasanya ya mengeluarkan habis-habisan untuk pemenangan anaknya Seperti Pilpres 2024 kemarin Karena apa? Nanti potensi ketika Anis jadi itu Ya kembali tadi menjadi kontrol kemudian ada pembanding Pemerintah pusat itu ada pembandingnya Bahwa kalau presiden itu tidak pro-rakyat masih ada Anis Baswidan yang bisa menjadi pembanding Bahwa dia pro-rakyat, dia benar-benar membangun, tidak bagi-bagi jabatan, macem-macem Jadi ini akan sangat ya menjadi kaca perbandingan bagi pemerintah Makanya itu akan dihindari bahwa seumpama perintah itu harus tunggal Ini yang harus dihindari seperti yang dilakukan Jokowi saat ini Yang kelima adalah bahwa ketika nanti anaknya kemudian jadi semuanya Ini akan meninggalkan legasi yang tidak baik bagi pemimpin masa depan Artinya apa? Artinya bagi generasi muda yang sebenarnya mumpuni Sebenarnya punya kapasitas untuk menjadi pemimpin Tapi karena dia bukan anaknya si A, bukan anaknya si B Atau dia tidak punya dana untuk maju Tidak punya trah darah biru Maka dia tidak akan bisa menjadi pemimpin di Indonesia Makanya itu nanti ini akan menjadi percontohan yang tidak baik bagi generasi mendatang Maka bagi para pendukung Anis Baswidan dan juga generasi muda Harusnya ini memperkuat, bersatu padu memperkuat barisan Agar trah Jokowi nanti tidak semuanya berkuasa di Indonesia Nantinya karena akan menjadi presiden buruk bagi Indonesia ke depan Begitu terima kasih